Di Perancis sekitar 70 tahun yang lalu, ada seorang pria muslim Turki yang berusia sekitar 50 tahunan bernama Ibrahim. Dia biasa dipanggil Paman Ibrahim. Dia bekerja di sebuah toko kelontong dan toko itu terletak di sebuah gedung di mana sebuah keluarga Yahudi tinggal di salah satu apartemennya. Keluarga Yahudi itu memiliki seorang putra berusia 10 tahun bernama Jad. Jad kecil biasa pergi ke toko Paman Ibrahim setiap hari untuk membeli kebutuhan rumah. Setiap kali dalam perjalanan keluar, Jad selalu menyelinap keluar dan mencuri sepotong coklat. Suatu hari Jad lupa mencuri sepotong coklat ketika dia meninggalkan toko. Paman Ibrahim lalu memanggilnya dan mengingatkannya untuk mengambil sepotong coklat seperti yang biasa ia lakukan. Jad sangat terkejut karena dia mengira Paman Ibrahim tidak tahu tentang pencurian yang dilakukannya setiap hari. Dia meminta Paman Ibrahim untuk memaafkannya dan berjanji tidak akan mencuri coklat lagi di lain waktu. Paman Ibrahim berkata kepadanya, Tidak, kamu akan berjanji kepadaku untuk tidak mencuri apapun dalam hidupmu. Dan sebagai gantinya, kamu boleh mengambil sepotong coklat setiap hari ketika kamu meninggalkan toko ini. Jad menerima kesepakatan itu dan sangat senang. Hari-hari berlalu hubungan Jad dan Paman Ibrahim semakin akrab. Bahkan seperti ayah dan anak. Jika Jad memiliki masalah, ia akan menemui Paman Ibrahim dan menceritakannya. Dan subhanallah, biasanya setelah Jad selesai menceritakan masalahnya, Paman Ibrahim akan mengeluarkan sebuah buku dari lemari di tokonya dan memberikannya kepada Jad untuk dibuka secara acak di halaman mana saja. Ketika Jad membuka halaman buku itu, Paman Ibrahim akan membacakan dua halaman yang muncul dari buku itu dan memberitahukannya kepada Jad. Jad lalu pergi dengan gembira. Stresnya hilang dan mendapatkan ketenangan pikiran karena masalahnya telah terpecahkan dari apa yang ia dengar dari buku itu. Setelah 17 tahun, Jad menjadi seorang pemuda, Paman Ibrahim meninggal dunia. Namun sebelum meninggal, Paman Ibrahim menaruh di dalam kotak itu sebuah buku yang biasa dibuka oleh Jad setiap kali dia mengunjungi toko dan menceritakan masalahnya. Jad sangat sedih dan kesal. Paman Ibrahim adalah penyelamatnya. Saat dia mempunyai masalah, dia membantunya. Bahkan dalam situasi terburuknya dan berpikir bahwa tidak ada yang bisa membantunya, Paman Ibrahim lah penyelamatnya. Setelah kepergian Paman Ibrahim, suatu hari sebuah masalah muncul di benak Jad. Kemudian ia mengambil kotak yang ditinggalkan oleh Paman Ibrahim untuknya. Dia kembali ke kotak itu dan membukanya. Dia menemukan buku yang biasa dia buka saat mengunjungi toko pamannya. Jad membuka satu halaman acak dalam buku tersebut. Namun buku itu ditulis dalam bahasa Arab dan dia tidak mengetahuinya. Dia kemudian menemui temannya yang berasal dari Tunisia dan memintanya untuk membacakan dua halaman dari buku tersebut untuknya. Dan teman Tunisianya itu yang seorang muslim melakukan apa yang dikatakan Jad. Jad sangat terkejut dengan hasilnya dan berkata kepada temannya, Buku apa ini? Temannya kemudian menjawab, Ini adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam. Kemudian Jad langsung berkata, Bagaimana cara saya agar bisa menjadi seorang muslim? Dan temannya itu kemudian menjawab, Kamu harus mengucapkan kalimat syahadat. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jad kemudian seketika berkata, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahuakbar. Wasilah Al-Quran dari Paman Ibrahim menuntun Jad menjadi seorang muslim. Jad kemudian mengubah dan memilih nama Islamnya menjadi Jadullah Al-Qurani untuk menunjukkan rasa hormat dan kebesarannya terhadap Al-Quran. Jad kemudian memutuskan menghabiskan sisa hidupnya untuk berdakwah. Jadullah berkata, Selama 17 tahun Paman Ibrahim tidak pernah mengatakan, Kamu kafir atau kamu Yahudi atau bahkan tidak pernah memintaku untuk menerima Islam. Bayangkan, Selama 17 tahun dia tidak pernah berbicara dengan ku tentang agama atau Islam atau Yahudi. Seorang yang sudah sangat tua dan tidak berpendidikan, mampu menarik hatiku kepada Al-Quran. Itu juga lah yang membuat aku ingin menjadi seorang muslim. Jadullah mempelajari dan menguasai Al-Quran dengan penuh pemahaman. Dia memulai misi dakwahnya, menyuruh manusia kepada Allah di Eropa dan banyak orang yang menerima Islam di tangannya. Diperkirakan sekitar 6.000 orang Yahudi dan Kristen masuk Islam di Eropa saat itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!